Jadi harganya dia bukan ditaruh di nilai angka ulangan. Gambaran diri yang positif harus diawali dari penyerimaan, self-acceptance. Penyerimaan diri yang dimulai dari mana kalau seorang anak? Dimulai dari orang tuanya. Jadi orang tuanya mesti terima dulu nih anak ini apa adanya. Kan bukan lagi soal pinter, bukan lagi soal pencapaian. Jadi harganya dia bukan ditaruh di nilai angka ulangan. Bukan ditaruh di wajahnya yang cantik. Tapi berharga itu karena memang engkau berharga buat mama. Mungkin buat orang lain gak berharga, gak masalah. Buat mama kamu berharga sekali. Begitu dia bisa menyerima maka akan menolong anaknya juga menyerima diri apa adanya. Nah kalau self-image-nya positif maka juga memiliki self-esteem yang baik. Harga diri juga yang positif. Baru bisa diikuti dengan confidence dari si anak. Karena kalau gambar dirinya udah rusak, berarti kan self-esteemnya rendah. Dia merasa diri gak layak, dia merasa diri gagal, jelek. Jadi begitu dia self-esteemnya rendah, dia juga dengan orang lain juga akan mengkritik. Akan gampang sekali untuk memberontak. Nah ini ada masalah nanti di dalam pola perilaku di kemudian hari.